Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome to my youtube channel Nah, teman-teman Di video kali ini Aku bakalan bikin Resep sempol ayam Jadi, buat kalian yang lagi Nyari resep sempol ayam Boleh dicoba, karena ini bahan-bahannya simple Dan cara buatnya juga gampang Nah, tapi sebelum dimulai Boleh dong, aku minta like Comment dan subscribe-nya Agar channel youtube aku semakin berkembang Terima kasih Ini bahan-bahan yang diperlukan Untuk membuat sempol ayamnya Adalah Nah, ini itu daging ayam Daging ayam filet Yang udah aku giling Daging ayamnya ini 200 gram Terus, aku campur langsung Dengan bawang putih 4 siung Nah, ini jadinya segini guys Daging ayamnya terserah ya Boleh kalian cincang Boleh juga digiling Jadi, aku ini pakai yang digiling Nah, kalau yang dicincang itu Biasanya dagingnya itu lebih kerasa ya Karena dia nggak halus teksturnya Terus, ini aku pakai wortel Hortelnya 1 buah aja Beratnya tadi sekitar 70-an gram Ini aku pakai tepung tapioca Tapioca sanghi Nah, ini 100 gram Terus, aku pakai 1 butir telur Ini aku pakai garam Dan ini aku pakai merica putih Banyaknya nanti tergantung selera ya Nah, untuk gorengnya nanti bakal Setelah dikita rebus Sebelum digoreng Bakalan di Aku balurin tepung panir ini Nah, ini tepung panirnya yang halus Terserah kalian suka yang kasar Terserah juga nggak apa-apa Ini aku blender tadi Yang kasar gitu aku blender Karena aku lebih suka yang halus Nah, ini lidi Untuk tusukan sempolnya Jadi, bisa pakai lidi Atau sticknya segini Oh iya Untuk jaga-jaga Tadi aku lihat cuci tangan Tapi, aku lapis lagi Kalian pasti sekarang mau Pakai tangan atau nggak Ini telurnya udah aku cuci ya Kita campur aja semuanya Langsung Bortel Tepung 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 tapioca-nya Nah, ini Garamnya aku kasih Satu sendok teh dulu Dan glicanya Sesuai selera semua ya Aku tambahin sedikit lagi Ini glicanya Ini Nah, ini wortelnya Kalian bisa ganti jagung Jamur Atau apapun yang kalian suka Jadi, ini nggak harus ya Nggak wajib Oke Sekarang Sekarang bisa kita mulai Mencetak Karena teksturnya udah Enak Aku cetaknya pakai tangan ya Kayaknya Nggak enak Kalau nggak pilih langsung guys Tapi aku cuci tangan Oh ya Ini adonannya masih Kurang Maksudnya Gaku masih Agak Apa ya Lembek Boleh kalian tambahin Tepung panir Nggak usah dihalusin Jadi aja Sikit aja ya Jadi Nah Sambil aku cetak Aku mulai panasin Alinnya Oke Ini semua udah aku cetak Jadinya itu ada 6, 7, 8 Sama di dalam sini 6 Totalnya 14 Nah Biasanya itu Kalau aku buat Satu resep itu Jadinya itu Sekitar 15 Tergantung besar Kecilnya ya Tapi kali ini Jadinya cuma 14 Nggak apa-apa Oke Yang ini udah aku rebus Sebelumnya Oke Bisa kalian lihat Nah Nah Seperti ini ya Mam Ini Kemudian dilebus Tampaknya ya Tampaknya ya Hmm Mげ Nah Ini Ukurannya lumayan Ini bisa kalian jadikan untuk Snackbox Tapi Nggak usah pakai lidi Pakai TX ini mungkin dia pakai kan ini karena kebetulan di dalam bis makanya aku masukkan lagi bisanya oke, kita masukkan lagi nah, ini memang tatung biang ini selesai semua ya nah, ini begini ya oke ini 6 puluh nah ini aku bakalan coba goreng 3 biji dulu yang sisanya ini mau aku bekukan jadi ini bisa kita jadikan frozen food wih ini wani oke ini kita balumin ke tepung wih nah makanya aku suka yang halus itu kayaknya lebih gimana gitu ya tapi ya tergantung selera kalau kalian mau yang kasar juga gak apa-apa kayak gak ada bedanya kan jadi jadi ini gak perlu dikasih telur dulu langsung aja ke panik juga gak apa-apa karena dia kan baru dikukus jadi pasti masih eh baru gue direbus jadi pasti masih lengket oke nah kita tunggu minyaknya panas ya oke 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 minyaknya udah panas kita goreng aja coba ini gorengnya gak perlu terlalu lama karena kita makan tadi udah pesan lembu sudah matang ya teman-teman sempurna udah jadi jadi ini masih hangat ini udah hangat dan bakalan kita coba ya hmm 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 wangi asinnya pas bagi cana juga pas hmm 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 nah teman-teman gimana gampang kan buatnya bahannya simple cakam buatnya juga gampang jadi kalian wajib coba di rumah ini cocok untuk snack anak-anak yang lagi menjalani program stay at home nah bisa nih jadi cemilan untuk anak-anak dan buatkan di rumah oke teman-teman sampai disini video aku nah oh iya sekali lagi aku cuma mau bilang jangan lupa like komen dan subscribe ke channel aku agar aku makin semangat bikin videonya oh iya buat teman-teman jika ada yang ingin request aku mau buat video apa untuk selanjutnya boleh komen di bawah nanti bakalan aku usahain untuk aku buat videonya bisa resep atau tips atau apalah jika aku mampu bakalan aku buat oke teman-teman terima kasih assalamualaikum waiku mwah